Intro Menjelang hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah, sejumlah barang bukti hasil operasi rahasia dimusnahkan oleh kepolisian Resot Madiun. Hal itu dilakukan dalam rangka kegiatan rutin yang ditingkatkan menjelang pelaksanaan operasi Ketupat Semeru 2023. Dalam pemusnahan tersebut turut dimusnahkan minuman keras berupa Arjo atau Arak Jowo sebanyak 1.563 liter dan kenalpot Brong sebanyak 433 buah. Kapolres Madiun AKBP Anton Prastio mengatakan, pemusnahan minuman keras dan kenalpot Brong merupakan upaya Polres Madiun dalam menjaga suasana Idul Fitri di wilayah Kabupaten Madiun agar selalu aman, nyaman dan sejuk bagi semua masyarakat. Seperti yang saya sampaikan, miras kali ini berjumlah 1.563 liter pengungkapan kurang lebih dari tanggal 10 April sampai dengan 16 April 2023 kegiatan rutin yang ditingkatkan sebelum pelaksanaan operasi Ketupat Semeru 2023. Sebagian besar adalah Arak Jowo dan ditambah anggur merah. Sama kenalpot Brong adalah hasil dari pelaksanaan kegiatan rutin yang ditingkatkan selama 7 hari tersebut. Totalnya berapa? Totalnya 433 kenalpot Brong. Selain itu, untuk menyambut perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah dan lonjakan pemudik yang memasuki wilayah Kabupaten Madiun, Kapolres Madiun menyiapkan beberapa pos PAM yang tersebar di beberapa titik rawan macet yang didalamnya diisi personil TNI Polri dan instansi terkait. Dari Madiun, Gus Nanto, Garda TV Gantta Reponusi Multimodya Terima kasih.